Masih dari kasus harta tidak wajar milik mantan Pejabat Pajak Pengentrian Keuangan, Rafael Alun Trisambudo, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mendapati, Rafael Alun memiliki uang sebesar Rp37 miliar yang tersimpan di safe deposit box sebuah bank BUMN. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menkopol Hukam Mahfud MD mengungkap, awalnya PPATK melihat gelagat Rafael Alun yang belakangan ini bolak-balik mengunjungi sebuah bank. Kemudian saat Rafael Alun ingin membuka safe deposit boxnya, PPATK langsung melakukan pemblokiran. Kemudian PPATK berkoordinasi dengan KPK untuk mencari dasar hukum guna membuka deposit box milik Rafael Alun. Kemudian didapati uang di dalam safety box tersebut sebesar Rp37 miliar. Mahfud MD menyebut, hal tersebut merupakan bukti pencucian uang yang berada di luar kuasa menteri dan yang baru terbongkar oleh PPATK dalam kasus Rafael Alun saat ini sebesar Rp37 miliar. Sebelumnya PPATK menduga bahwa uang sebesar Rp37 miliar tersebut berasal dari hasil swap. Temuan deposit box ini di luar nilai Rp500 miliar yang telah diblokir PPATK dari 40 rekening milik Rafael Alun maupun keluarga dan kerabat Rafael Alun. Itu bukti pencucian uang itu seperti itu. Menteri bisa tidak tahu bahwa ada uang seperti itu. Dan memang di luar kuasa menteri. Kan orang nyimpan uang ratusan miliar di deposit box gitu. Itu kan menteri juga tidak tahu. Itu yang bisa tahu nantinya adalah PPATK. Oh itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh Rp37 miliar itu. Karena begini beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank membuka itu. Langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukumnya kalau sudah diblokir deposit box ini. Boleh enggak dibongkar oleh PPATK? Kan belum ada undang-undangnya enggak boleh sembarangan. Nah dalam keadaan begitu masih kemungkinan-kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah ini diblokir lalu dikoordinasikan dicari dasar hukumnya. Tanya ke KPK bisa enggak nih dibongkar? Bongkar. Isinya ketemu. Satu itu satu shift deposit box itu sebesar Rp37 miliar dalam bentuk US dollar. Nah seperti itu tuh pencucian uang.